Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan tutup dengan perjalanan dari mang oyan gue lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengetahui semua rencana dari jiwa jimi jiwa jimi juga pada saat ini menundukkan kelelapanya sebelum akhirnya menggertakkan gigi sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa ia menyerah dan mengaku kalah darah dewa milik Xiaoyan dan klon dewa asli juga pada saat ini telah kembali menjadi milik Xiaoyan dengan begitu bisakah Xiaoyan pada saat ini melepaskan klon yang tersisa dari jimi mendengar hal tersebut permaisuri memandang ke arah jimi yang menundukkan kelapanya sosoknya pada akhirnya segera tersenyum lembut dan bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sulit untuk dipercaya permaisuri mendengar bahwa klon jimi tidak hanya sombong dan mendominasi tetapi juga pendendam oleh karena itu bagaimana mungkin kata-kata mengakui kekalahan seperti itu bisa keluar dari mulutnya menurut permaisuri orang ini adalah penipu dan suaminya harus menghabisinya begitu permaisuri membuka mulutnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar seketika terkejut yang lebih mengerikannya lagi adalah Xiaoyan juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan setuju dengan permaisuri Xiaoyan juga menyadari bahwa jiwa cimi terlalu licik dan ia memiliki kekuatan dari dewa asli bintang delapan jika diberikan waktu dan jika ia benar-benar mendapatkan keberuntungan bukan hal yang tidak mungkin jika ia pada akhirnya menusuk Xiaoyan dari belakang oleh karena itu lebih baik membunuhnya pada saat ini daripada meninggalkan masalah di masa depan sementara itu di sisi lain jiwa cimi pada saat ini segera berteriak agar mereka jangan melakukan hal tersebut jika ia kehilangan klon ini lagi maka ia tidak akan bisa menyatukan kembali jiwa utama ia juga akan menyerah dan ia juga akan memberikan darah jiwa miliknya Xiaoyan juga tidak perlu khawatir karena jiwa cimi tidak akan pernah memiliki niat balas dendam lagi ia juga akan menerima Xiaoyan sebagai tuannya dan apakah semuanya tidak cukup Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya mendengar apa yang dikatakan oleh jiwa cimi Xiaoyan lanjut bertanya bisakah Xiaoyan mempercayai perkataannya jiwa cimi buru-buru segera berbicara bahwa ia pada saat ini bersungguh-sungguh ia bisa mendunurkan darah jiwanya jika cimi memiliki ketidaktaatan maka Xiaoyan akan bisa langsung menghabisinya Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan memegang dagunya sebelum akhirnya kembali menyipitkan matanya menatap ke arah Yushuan sosoknya berkata bahwa itu hanyalah darah jiwa dari satu klon senior seharusnya memiliki banyak klon dan jika ia membawa senior bersama dengan Xiaoyan bukankah itu akan mengungkapkan posisi Xiaoyan dengan begitu maka jika klon lain datang menyerang Xiaoyan apa yang harus Xiaoyan lakukan menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Yushuan pada saat ini semakin terlihat sangat menyedihkan sosoknya lanjut berkata sebaiknya Xiaoyan jangan memanggilnya dengan sebutan senior ini adalah ketiga kalinya hal ini terjadi Yushuan yang pada saat ini akan memanggil Xiaoyan dengan sebutan senior dan jika tidak ia juga akan menjadi murid Xiaoyan selama ia tidak menghabisinya maka ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan Yushuan benar-benar tampak dipenuhi dengan permohonan ketika berbicara kepada Xiaoyan jika Xiaoyan bersikeras ingin menghabisinya permaisuri tentu saja hanya perlu menggerakkan jarinya namun Xiaoyan juga berpikir bahwa sangat disayangkan untuk menghabisi preman dewa asli bintang 8 saat ini terlebih lagi Xiaoyan juga tidak tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi sensi selanjutnya kekuatan tempur yang dimiliki oleh Xiaoyan sekarang berasal dari dua tempat yakni pagoda pemurnian dan labu dewa bermata 9 selain itu di pagoda pemurnian ada juga keberadaan monster yang banyak yang juga sangat kuat jika semuanya dijumlahkan Xiaoyan sesungguhnya sudah membawa kelompok kekuatan yang sangat kuat namun setelah mengalami pertempuran dengan Taishu Xiaoyan memahami bahwa meskipun Xiaoyan telah menambah semua kekuatan yang Xiaoyan miliki Xiaoyan mungkin juga akan memiliki hambatan dari kekuatan Taishu dalam pertempuran nyata tentu saja Taishu yang akan menyerang sensi akan lebih kuat jika dibandingkan dengan Taishu yang menyerang alam sejati Suan Yin Xiaoyan juga tidak pernah terlalu memikirkan dirinya sendiri Xiaoyan telah melihat betapa luasnya kehancuran yang terjadi di setiap alam oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus mengumpulkan semua kekuatan terkuat demi berhadapan dengan Taishu Xiaoyan pada akhirnya menoleh menatap ke arah permaisuri dan bertanya apakah ada yang ingin dilakukan oleh Yuan Er apakah Yuan Er pada saat ini memiliki masukan mengenai hal ini permaisuri sambil tersenyum segera berkata bahwa ia memiliki rencana yang sederhana sebaiknya suaminya membatasi jiwa cimi dan buat dia menjadi boneka ekspresi di wajah Yuan Er langsung membiru begitu ia mendengar penjelasan permaisuri sosoknya bergumam di dalam hati ide buruk macam apakah yang benar-benar sialan ini sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Yuan Yuan dan kembali bertanya dengan serius bagaimana menurut Yuan 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 pada saat ini tersenyum pahit dan balik bertanya apakah ia memiliki pilihan Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa Yuan Yuan mungkin tidak memiliki pilihan jiwa cimi pada akhirnya hanya memiliki ekspresi pahit dan tidak bisa berkata-kata apapun sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan tampaknya memiliki sebuah ide lain Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini bekerja sama tetapi sebelum itu Xiaoyan ingin bertanya berapa banyak total klon yang dimiliki oleh senior Yushuan menggertakan gigi dan menjawab bahwa ia tidak lagi memiliki klon Xiaoyan menyipitkan matanya dan berkata sebaiknya mereka melupakan perjanjian ini jika ia tidak mau bekerja sama tercuma saja Xiaoyan menjaga jiwanya lebih baik Xiaoyan menghapus saja jiwanya dan membentuk tubuh ini menjadi boneka Yushuan segera mulai berbicara dengan keras dan tergesa-gesa bahwa ia memiliki belasan klon tetapi kekuatan mereka semua rata-rata hanya itu yang ia miliki dan semuanya telah ia jelaskan sesuai dengan apa yang ia miliki Xiaoyan pada saat ini masih menyipitkan matanya dan menyadari Xiaoyan yang tidak percaya Yushuan pada akhirnya menggertakan gigi dan hanya bisa tersenyum pahit Yushuan pada akhirnya benar-benar menjelaskan berapa banyak klon yang ia miliki kepada Xiaoyan Yushuan berkata bahwa total klon yang ia miliki adalah 98 dari 100 dua klon yang tersisa tentu Xiaoyan tahu kemanakah mereka pergi Xiaoyan sedikit tersenyum dan Xiaoyan menyadari bahwa dua klon ini salah satunya adalah klon dewa asli dan satunya lagi adalah klon yang dihancurkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun menganggukkan kelapaknya dan terus bertanya dimanakah 98 klon miliknya jiwa cimik menghelak nafas dengan perasaan menyesal sosoknya berkata bahwa mereka semua tersebar di seluruh surga dan dunia tetapi beberapa klon hampir setengah tidak berguna dan benar-benar tidak memiliki nilai Xiaoyan kembali menganggukkan kelapaknya dan tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan kembali mulai berbicara Xiaoyan menjelaskan bahwa dalam hal ini Xiaoyan bisa bekerja sama dengan Yushuan selama ia setuju Xiaoyan akan membebaskannya dalam waktu 10.000 tahun selain itu Xiaoyan juga ingin jiwanya menempati 70% di kloning miliknya ini namun meskipun begitu dominasinya masih akan tetap menjadi milik cimi berjuanglah untuk Xiaoyan selama 10.000 tahun dan Xiaoyan akan membiarkannya bebas begitu Xiaoyan selesai berbicara kekuatan untuk merubut tubuh pun seketika bergerak menuju ke arah Yushuan Xiaoyan juga lanjut berkata bahwa jika Yushuan memiliki niat untuk melawan sedikit saja maka Xiaoyan akan menghapus jiwanya Yushuan pada saat ini hanya bisa mengutuk di dalam hatinya dan sesungguhnya ia tidak setuju sama sekali ini bukanlah kerja sama melainkan perampokan yang dilakukan oleh Xiaoyan namun jiwa cimi pada saat ini tidak bisa melakukan apapun dan ia pada saat ini hanya bisa pasrah jiwa Xiaoyan pada saat ini menyumbang 70% dari klon yang ditempati oleh jiwa cimi dengan jumlah seperti itu sebenarnya Xiaoyan sudah memiliki dominasi dari Yushuan selain itu permaisuri juga pada saat ini menyigel jiwa cimi dan semua kendalinya juga diserahkan kepada Xiaoyan segel tersebut akan bisa langsung menghancurkan jiwa cimi dan sosoknya pada saat ini tampak seperti tahanan yang diborgol kaki dan tangannya selama jiwa cimi menunjukkan ketidaktaatan Xiaoyan akan langsung bisa menghabisi jiwanya kapan saja Xiaoyan juga bisa langsung menempati tubuh dewa asli miliknya oleh karena itu jiwa cimi pada saat ini hanya bisa bertahan dan ia hanya bisa menuruti perintah Xiaoyan sosoknya pada akhirnya menggertakan gigi dan berteriak dengan marah bahwa ia akan bertahan selama 10.000 tahun ia akan bertarung untuk Xiaoyan selama 10.000 tahun ia juga berharap Xiaoyan tidak akan mengingkari janjinya dan Xiaoyan tidak bersyanda Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan lanjut berkata bahwa semua itu tergantung situasinya hal ini masih tergantung pada seberapa baik kinerja jiwa cimi dalam 10.000 tahun ke depan jiwa cimi hanya bisa terdiam dan menggertakan giginya sementara permaisuri pada saat ini tersenyum lembut bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini cahaya biru datang dari cincin Xiaoyan dan cahaya biru ini berisi berita dari Goyan serangkaian informasi mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan dan Goyan pada saat ini membutuhkan bantuan dari Xiaoyan Xiaoyan mengelah nafas di dalam hatinya Xiaoyan tidak tahu trik apa yang pada saat ini dimainkan oleh Goyan meskipun Goyan terlihat sedikit bodoh tetapi nyatanya kekuatan yang dimiliki oleh Goyan sangatlah kuat oleh karena itu hampir mustahil ada keberadaan yang bisa mengancam sosok Goyan namun Xiaoyan juga pada saat ini berpikir mungkinkah Goyan sedang menghadapi kesulitan dan ingin Xiaoyan pergi membantunya tidak mungkin bagi Goyan untuk mengirim Xiaoyan pesan begitu saja jika tidak ada sesuatu yang terjadi Xiaoyan pun mengelah nafas dan pada saat ini dalam sekejap mata jiwa Xiaoyan telah sepenuhnya menempati 70% tubuh Yusuan permaisuri juga pada saat ini menjentikan jarinya dan jiwa yang tersegel segera tenggelam ke dalam tubuh Xiaoyan jiwa ini sepenuhnya akan bisa dikendalikan oleh Xiaoyan permaisuri juga pada saat ini lanjut menarik tekanannya terhadap jiwa Jimmy pada saat yang bersamaan jiwa Jimmy pada akhirnya kembali ke sosok tegaknya tetapi tawanya pada saat ini tidak lagi keluar sosoknya hanya terdiam dengan wajah yang terlihat muram tampaknya jiwa Jimmy pada saat ini benar-benar telah kehilangan kebahagiaannya setelah menyelesaikan semua permasalahannya Xiaoyan pada akhirnya kembali duduk bersilah di punggung kelinci Bingyun melihat hal ini jiwa Jimmy juga bersiap untuk duduk tetapi kelinci Bingyun segera mengeluarkan serangkaian geraman mengancam Xiaoyan pun segera berbicara sebaiknya jiwa Jimmy pada saat ini mengikuti di belakang Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya jika ia menggigit jiwa Jimmy Yusuan pada saat ini hanya bisa mengangguk dengan ekspresi ketidaknyamanan di wajahnya pada akhirnya tanpa banyak basa-basi Xiaoyan pada saat ini segera melesat pergi diikuti dengan Yusuan Yusuan juga pada saat ini ingin melihat apakah Xiaoyan bisa melanggar segel yang pada saat sebelumnya diciptakan oleh Yusuan begitu mereka keluar dari bintang Hanfan pada saat ini segel yang dibentuk oleh Yusuan benar-benar runtuh bahkan tanpa permaisuri mengambil tindakan Yusuan pada saat ini hanya bisa tertegun dan menggertakan gigi atas apa yang pada saat ini terjadi Yusuan hanya bisa terdiam dan pada saat ini terus-menerus mengikuti pergerakan Xiaoyan sementara itu di sisi lain pada saat ini di ruang yang gelap dengan jarak pandang yang sangat terbatas ada cahaya biru samar berkedip di dalamnya cahaya biru ini sebenarnya adalah goyan atau mata anjing yang dikelilingi oleh garis merah pekat di hadapannya ada sesosok yang tidak jauh goyan pada saat ini seketika bergumam bahwa Xiaoyan telah pindah tampaknya ia benar-benar masih peduli dengan goyan sesaat setelah berbicara goyan pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam mengapa Xiaoyan bergerak berlawanan dengan arah posisi yang diberikan oleh goyan mungkinkah ia tidak berniat untuk menyelamatkan goyan dan goyan sangat menyesal telah membantu Xiaoyan sementara itu sosok di kejauhan yang berjarak kurang dari setengah meter perlahan mulai mendekati goyan sosoknya pada saat ini semakin terlihat jelas dan sosoknya pada saat ini mengeluarkan geraman sosok ini juga lanjut berkata bahwa ia tidak menyangka jika ia benar-benar bisa menangkap goyan begitu sosok tersebut selesai berbicara goyan pada saat ini tubuhnya yang bundar bergetar energi hitam melintas di matanya sebelum akhirnya cahaya biru seketika mulai meledak cahaya biru langsung menyapu seluruh ruang gelap dalam waktu sekejap mata kegelapan di seluruh ruang tersapu dan segala sesuatu di sekitarnya tidak lagi bisa terlihat dengan jelas cahaya biru menyebar di kegelapan di sekitar dan segel padat pada saat ini muncul dalam ketiadaan segel yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama untuk membentuk susunan yang megah dan luas seluruh formasi ini terletak di bawah goyan dan di bawah formasi ini ada bayangan hitam besar yang membungkuk sosok tersebut pada saat ini segera berkata bahwa ia telah mendengar ada binatang dewa bernama Daji di dunia ini ia diubah dari asal usul jiwa dan dulunya ia berada di samping yang mulia tetapi karena kematian yang mulia pelayan yang mengikuti tuannya benar-benar ikut binasa namun sesungguhnya karena ia berasal dari asal mula jiwa ia tentu saja tidak akan bisa binasa sosok tersebut akan menggunakan kekuatan daji untuk mematakan segel tuannya hari ini mendengar hal tersebut goyan pada saat ini seketika sedikit tergejut goyan lanjut berkata bahwa ia tidak mengetahui siapakah tuannya dan mengapa ia harus membantunya goyan pada saat ini menyipitkan matanya dan goyan juga pada saat ini melihat kesekeliling goyan pada saat ini melihat adanya segel yang sangat familiar di mata goyan goyan pada akhirnya bergumap mengapa segel di tempat ini tampak familiar bagi goyan goyan pun menggertakan giginya dan goyan pada saat ini segera kembali mengirim pesan kepada Xiaoyan goyan berkata apakah Xiaoyan benar-benar sosok yang tidak berperasaan apakah Xiaoyan benar-benar tidak akan datang untuk menyelamatkan goyan sementara itu di kejauhan Xiaoyan yang sedang duduk bersih dari punggung kelinci bingyun kembali mengangkat telapak tangannya dan menatap cincin penyimpanan cahaya biru kembali lagi masuk ke benak Xiaoyan membuat Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyan pada akhirnya berfikir mungkinkah goyan benar-benar berada dalam bahaya yang nyata namun Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar tidak bisa membayangkan keberadaan seperti apa yang bisa mengancam goyan Xiaoyan tidak bisa memprediksi seberapa kuat jiwa sosok tersebut untuk bisa melakukan hal ini goyan juga sesungguhnya bukanlah merupakan makhluk fana sehingga ia tidak akan memiliki musuh di alam sejati suan yin hanya ada satu kemungkinan yang terjadi terkecuali hal ini dirancang oleh seseorang melihat ekspresi Xiaoyan yang sedikit berubah permaisuri pun segera bertanya apa yang terjadi pada suaminya Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak apa-apa mari mereka pada saat ini menangani dewa taiksu terlebih dahulu Xiaoyan pada saat ini memilih untuk kembali ke hutan belantara keabadian dan ingin menggunakan sumber daya dari 100 dewa taiksu Xiaoyan ingin mengumpulkan kekuatan dari 100 dewa taiksu dimasukkan ke dalam lantai 13 pagoda pemurnian namun bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini tidak bisa berhenti untuk memikirkan goyan Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada permaisuri terlebih dahulu mengenai keberadaan kuat yang berada di sini Xiaoyan pun bertanya apakah masih ada keberadaan yang sangat kuat di alam sejati shuan yin permaisuri memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan bingung dan malah balik bertanya kepada Xiaoyan permaisuri bertanya bisakah Xiaoyan menjelaskan keberadaan kuat yang disebutkan suaminya ini lebih spesifik Xiaoyan pun mengelak nafas dan menganggukkan kelapanya Xiaoyan lanjut mengubah penjelasannya ketika bertanya apakah yang mulia pernah meninggalkan sesuatu di sini atau apakah yang mulia pernah memiliki musuh di sini permaisuri pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa sepertinya ada cukup banyak tetapi pada dasarnya semuanya telah terbunuh oleh yang mulia namun sepertinya ada juga beberapa yang tidak bisa dihabisi oleh yang mulia Xiaoyan pun lanjut bertanya keberadaan macam apa yang tidak bisa dibunuh oleh yang mulia jika begitu permasalahannya bagaimana yang mulia menghadapi sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit curiga dan mungkinkah Goyan pada saat ini berhadapan dengan sosok yang dimaksud ini sementara itu permaisuri pada saat ini segera menjelaskan bahwa ia ingat sepertinya ada formasi terlarang yang besar untuk menyegel makhluk tersebut Xiaoyan pun mengerutkan kenindan terus bertanya apakah sebenarnya keberadaan yang disegel oleh segel terlarang dan kuat tersebut permaisuri pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya menjelaskan bahwa sepertinya itu adalah monster meskipun ia tidak bisa dibunuh Guzong Seng juga telah melemahkan kekuatannya menjadi hanya sepersepuluh ia memiliki segel yang kuat dan selama tidak ada yang melanggar segel monster ini tidak akan pernah bisa melarikan diri selain itu jika berbicara tentang monster ini yang mulia juga telah memberinya bendera kecil pada saat itu sebuah cahaya muncul di tangan permaisuri memperlihatkan sebuah bendera kecil permaisuri pun tersenyum dan menyerahkan bendera tersebut kepada Xiaoyan sambil berkata sepertinya bendera ini tidak disiapkan untuk permaisuri bendera ini disebut dengan bendera penekan jiwa dan bendera ini dapat menyerap jiwa dan memberinya nutrisi di dalamnya penggunaan bendera ini juga akan diberikan kepada Xiaoyan dan tata caranya berada di dalam selip batu giok ini Xiaoyan pun mengambil bendera penekan jiwa dan selip batu giok yang diserahkan oleh permaisuri kekuatan spiritual Xiaoyan lanjut menembus batu giok di dalamnya dan informasi menyebar di benak Xiaoyan Xiaoyan pun menatap ke arah bendera penekan jiwa dan bergumam bahwa bendera ini bisa digunakan untuk menekan monster Xiaoyan juga bisa memasukkan monster yang ditekan ke dalam bendera tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya bendera ini benar-benar disiapkan yang mulia untuk Xiaoyan demi menekan monster tersebut permaisuri juga pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa sepertinya yang mulia ingin monster ini menjadi salah satu kekuatan tempur Xiaoyan jika Xiaoyan bisa menyempurnakannya dengan bendera ini monster itu memang akan memiliki efek yang tidak terduga dalam medan perang Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapak tangannya Xiaoyan khawatir Goyan pada saat ini benar-benar menghadapi permasalahan serius jika apa yang dihadapi oleh Goyan ini adalah sosok yang baru saja disebutkan oleh permaisuri maka situasinya benar-benar akan rumit Xiaoyan pada akhirnya segera menghentikan kelinci bingyun dan berkata bahwa mereka harus pergi ke tempat lain terlebih dahulu kelinci bingyun seketika langsung berhenti dan sosoknya tampak sedikit meraung kelinci bingyun tampaknya sedikit tidak senang dengan perintah Xiaoyan sementara itu Xiaoyan mengabaikan kelinci bingyun dan mengangkat cincin di tangannya cahaya biru segera muncul dari cincin penyimpanan dan segera melesat menunjukkan arah yang harus dituju Xiaoyan pun berteriak pelan sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi kelinci bingyun pada saat ini semakin marah karena arah yang dituju merupakan arah dari bintang Hanfan namun kelinci bingyun pada saat ini hanya bisa mengelengkan kelapanya karena takut akan keberadaan dari permaisuri jiwa cimi juga pada saat ini mengungkapkan kebingungannya sosoknya bertanya apakah yang terjadi dan mengapa mereka harus kembali Xiaoyan yang duduk bersilah segera berkata sebaiknya jiwa cimi terus mengikuti tanpa banyak bicara jiwa cimi hanya bisa terdiam dengan kepahitan yang pada saat ini melonjak di wajahnya sosoknya berfikir bahwa 10.000 tahun ke depan mungkin tidak akan mudah untuk dilewati bagi jiwa cimi sementara itu permaisuri pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan akan mencari monster tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa Goyan atau mata anjing sepertinya terjebak oleh monster ini dan mereka harus membantunya saat ini Goyan yang sedang terjebak sepertinya bisa mendengar perkataan dari Xiaoyan tiba-tiba Goyan merasakan perasaan angat di dalam hatinya Goyan pun bergumam bahwa ia tahu Xiaoyan pasti enggan berpisah dengan Goyan mata Goyan pada saat ini terlihat berkaca-kaca dan ia sepertinya merasakan semuanya sepadan pada saat ini sementara itu di sisi lain permaisuri pada saat ini benar-benar mengerutkan kening karena belum pernah mendengar nama ini permaisuri pun pada saat ini segera bertanya siapakah Goyan atau mata anjing ini Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia disebut juga dengan tahanan spiritual dulunya ia mengikuti yang mulia dan apakah Yuanar tidak mengetahuinya permaisuri menggelengkan kelapanya setelah berpikir sejenak mengenai apa yang dikatakan oleh Xiaoyan permaisuri pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia hanya tahu bahwa dulu ada binatang suci bernama Daji di samping yang mulia ia mahir dalam seni menahan diri tetapi permaisuri belum pernah mendengar tentang tahanan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri Xiaoyan juga tidak pernah mendengar tentang nama Daji namun ini bukanlah permasalahan karena Xiaoyan akan segera mengetahuinya begitu Xiaoyan menemukan Goyan sementara itu di kejauhan begitu Goyan mendengar nama ini dari cincin penyimpanan Goyan seketika tertegun dan air mata biru perlahan menetes keluar dari matanya begitu air mata ini mengalir air mata ini pun tiba-tiba menyentuh segel tertentu di kehampaan dalam sekejap cahaya biru meledak dan segel yang disentuh oleh air mata Goyan runtuh dan terbuka dalam sekejap belasan air mata pada saat ini melayang menuju kehampaan dan setiap kali air mata ini menyentuh segel yang ada hampir seketika segel tersebut benar-benar berantakan sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini perlahan menjelaskan mengenai Goyan Xiaoyan menjelaskan bahwa tahanan spiritual juga memiliki bakat yang sangat tinggi dalam seni penyegelan sepertinya ada hubungannya antara Goyan dan daji yang disebutkan oleh Yuan er kali ini mereka mencarinya karena mereka membutuhkan kekuatannya untuk mematahkan Dewa Taizu yang tersegel begitu mendengar perkataan Xiaoyan dari kejauhan dari cincin penyimpanan mata Goyan yang berkaca-kaca seketika langsung terjengang ekspresi kesedihan di matanya juga berubah menjadi kemarahan sosoknya pada akhirnya bergumam ternyata memang benar Xiaoyan tidak memiliki niat baik untuk membantu Goyan ia hanya ingin membantu Goyan karena kekuatan Goyan Goyan pada akhirnya menggertakan giginya dan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di ujung bawah dunia gelap kulit tak segel yang sangat besar tampaknya yang telah terkuat kekuatan segel juga menjadi tidak seimbang akibat air mata Goyan yang menghancurkan segel hingga berantakan sebuah suara yang terdengar jahat juga pada saat ini perlahan datang dari bawah suara tersebut tampak tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia benar-benar sudah sangat lama tidak bertemu dengan daji Goyan sedikit terkejut begitu ia mendengar suara yang baru saja muncul Goyan pada akhirnya seketika berteriak bahwa ia benar-benar bisa tertawa terbahak-bahak meskipun telah tersegel lama di tempat ini suara menyeramkan itu pun seketika berhenti tetapi pada saat ini jika melihat ke bawah segel segel di sekitar benar-benar mulai hancur dengan sendirinya ada banyak segel yang mulai runtuh dan jelas sekali karena segel telah dibatahkan oleh air mata Xiaoyan hal inilah yang menyebabkan celah pada formasi akhirnya rubuh sosok yang berada di dalam segel juga pada saat ini segera berkata sebaiknya daji menunggunya sejenak ia akan segera keluar dan berbicara langsung dengan daji tentang masa lalu Goyan pada saat ini seketika berteriak siapakah yang akan membiarkan sosok tersebut keluar ia benar-benar malas untuk berhadapan dengan sosok tersebut dan sebaiknya ia jangan senang terlebih dahulu begitu selesai berbicara cahaya biru segera keluar dari mata besar Goyan cahaya biru ini tersapu dan dalam sekejap Goyan sepenuhnya memperbaiki formasi segel yang longgar sosok yang berada di balik segel juga pada akhirnya berteriak dengan marah kepada Goyan sosoknya lanjut berkata bahwa semuanya bisa didiskusikan ia juga memiliki apa yang diinginkan oleh daji pada saat ini mendengar hal tersebut Goyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Goyan sesungguhnya tidak menginginkan apapun di dunia ini Goyan pada saat ini tampak acu tak acu sebelum akhirnya seberkas cahaya perlahan muncul di kehampaan aura familiar juga datang dari kedalaman cahaya cahaya ini pun perlahan menghilang dan menunjukkan sesuatu yang mencengangkan sebuah lengan berwarna biru dan tampak transparan pada saat ini muncul di hadapan Goyan suara dari kedalaman segel juga pada saat ini saya kembali terdengar ketika menjelaskan bahwa ini adalah lengan daji ia juga merasa pasti daji bisa merasakan aura ini Goyan seketika memalingkan matanya menatap ke arah lengan yang mengambang di hadapannya matanya pada saat ini menyusut menjadi sangat kecil Goyan telah mencari hal ini di kehampaan dan ia juga telah merasakan sesuatu di matanya dari ekspresinya juga tidak sulit untuk melihat bahwa inilah yang dicari oleh Goyan sosok yang berada di kedalaman segel juga pada akhirnya segera berkata bahwa ini merupakan tubuh asli dari daji bagaimana jika ia pada saat ini membuka segelnya dan ia akan memberitahu dimana tubuh fisik daji yang lain berada dapat dikatakan mereka pada saat ini bisa melakukan kerjasama demi tujuan bersama mendengar hal tersebut Goyan segera mengaguk dengan binar di matanya sementara itu di sisi lain melihat Goyan yang menyetujuinya sosok di dalam segel pada saat ini segera berkata sebaiknya ia melepaskannya terlebih dahulu Goyan menyipitkan matanya dan Goyan berkata sebaiknya ia berbicara terlebih dahulu jangan mencoba untuk membelot melawan Goyan bagaimana jika informasi yang pada saat ini disebutkan oleh sosok tersebut merupakan informasi yang salah merasa ditekan oleh Goyan sosok tersebut pada akhirnya segera mulai menjelaskan kepada Goyan sosok tersebut menjelaskan dimana saja lokasi tubuh Goyan berada begitu mendengar hal tersebut Goyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan tersenyum sementara itu di sisi lain sosok yang terkurung pada saat ini segera meminta Goyan untuk melepaskannya Goyan pada saat ini sedikit terdiam membuat sosok tersebut seketika merasa marah sosok tersebut terus-menerus meminta Goyan untuk melepaskan segel yang mengekang dirinya ia telah memberikan semua informasi yang ia ketahui kepada Goyan sebaiknya Goyan pada saat ini menepati janjinya kepada sosok tersebut mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Goyan dengan santai segera berkata bahwa ia pada saat ini masih ingin menunggu suara itu pun terus terdengar di kehampaan ketika bertanya apa yang pada saat ini ditunggu oleh Goyan Goyan dengan santai menjawab bahwa ia juga pada saat ini tidak tahu jawaban Goyan ini seketika membuat sosok tersebut menjadi semakin marah sosok tersebut pada akhirnya terdiam dan waktu pada akhirnya terus berlalu setelah beberapa saat suara siulan pada akhirnya segera terdengar di kehampaan mata Goyan segera menoleh ke arah suara tersebut dan bayangan putih datang dengan cepat Goyan pun bergumam akhirnya Xiaoyan tiba di tempat ini sementara itu sosok yang berada di dalam segel seketika langsung mengumpat menyebut nama permaisuri sosoknya lanjut bertanya kepada Goyan ternyata Goyan sebenarnya sedang menunggu permaisuri Daji benar-benar sangat hina dan mengapa ia tidak menepati janjinya kepada sosok tersebut Goyan pada saat ini sedikit bingung dan menatap ke arah sosok tersebut dengan ekspresi serius sosoknya berkata bahwa ia sedang menunggu Xiaoyan dan bukan permaisuri setelah selesai berbicara Goyan pada akhirnya kembali menoleh ke arah lesatan cahaya putih yang pada akhirnya sampai gelinci bingung pada saat ini sudah berada di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan menatap ke arah Goyan dan Xiaoyan segera berkata sebaiknya Goyan pada saat ini memberikan Xiaoyan alasan dan Xiaoyan alasan